Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kembali lagi dengan saya, Ego Channel Baru-baru ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Menandatangani kepres nomor 12 tahun 2020 Perihal ditetapkannya wabah COVID-19 ini sebagai bencana nasional Tentu saja masalah ini akan berdampak terhadap dunia perbankan Ataupun lembaga pembiayaan Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional Tentu saja dalam hal ini statusnya adalah force major Yang mana kondisinya ini di luar wewenang kuasa kita Jadi disini tidak dipersalahkan apakah itu posisi pihak bank Ataukah posisi pihak nasabah Dengan telah ditetapkannya status ini sebagai bencana nasional Maka ini berkorelasi terhadap dunia perbankan Jadi apabila sudah statusnya force major Tentu saja nasabah berhak untuk mendapatkan penangguhan dalam membayar cicilannya Yang mana untuk penangguhan pembayarannya Tentu saja bunga dan pokoknya itu bebas Kita ketahui sebelumnya OJK mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2020 Masalah pemberian stimulus terhadap nasabah Yang terdampak langsung maupun tidak langsung COVID-19 ini Kendalanya secara mekanisme itu diserahkan sepenuhnya ke pihak perbankan Ataupun lembaga pembiayaan Setelah Bapak Presiden memberikan instruksi Bahwa tukang OJK atau supertaksi Itu mendapatkan penangguhan pembayaran selama satu tahun Setelah adanya instruksi itu Tentu saja masyarakat dengan senang hati Penuh harap dapat mendapatkan fasilitas itu Tapi kondisi ini tidak serta-merta Semua nasabah diberikan penangguhan selama satu tahun Ada yang mendapatkan hanya membayar bunganya selama satu tahun Ada yang mendapatkan membayar pokoknya saja selama satu tahun Ada juga tidak diberikan sama sekali Masalahnya disini kenapa instruksi Presiden Tidak bisa diakomodir sepenuhnya oleh dunia perbankan Atau lembaga pembiayaan Sedangkan kita tahu Presiden adalah orang nomor satu di Indonesia Seharusnya Seharusnya semuanya wajib mengikuti instruksi dari Presiden Tapi dalam dunia perbankan Atau lembaga keuangan Itu mengacuhnya pasti pada OJK Makanya dunia perbankan dan lembaga pembiayaan Mereka akan melihat dari peraturan OJK itu Nomor 11 tahun 2020 Jadi kendalanya itu hanya di mekanisme Kalau mekanismenya atau juklaknya itu dikeluarkan Tentu saja bank dan lembaga keuangan Wajib mengikutinya Kalau mekanismenya diserahkan ke pihak bank atau lembaga keuangan Tentu saja mereka akan berpikir Kondisi sekarang Tentu saja mereka akan rugi Mereka akan berpikir bagaimana bisa memperkecil kerugian itu Tentu saja walaupun tidak bisa secara disbes Atau secara pencairan Dalam menambahkan portfolio mereka Ada sisi lain yang bisa mereka dapatkan Minimal mengurangi kerugian Caranya bagaimana? Ya mereka akan membilang-bilang nasabah-nasabah ini Yang mereka kira-kira nasabah yang masih bisa diambil cicilannya Ya diambil Kalau kondisi usaha menurun Tentu saja mereka akan berikan namanya restruktur Perkecil cicilannya Kita harapkan disini Dengan adanya ke pers nomor 12 tahun 2020 ini Diharapkan OJK bisa mengeluarkan peraturan lagi Tentu saja dengan juklaknya Kita berdoa saja Agar tidak terjadi kesimpang siuran Ada yang bisa mendapatkan Ada yang tidak Mari kita sama-sama berdoa lah Karena disini sudah jelas Bahwa ini adalah bencana nasional Sesuai dari Kepres nomor 12 tahun 2020 Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Jangan lupa video saya ini Di subscribe dan dikasih like ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!